Intro Halo, what's up guys? Baik, saya bisa buka video ini kita akan main di Superliminal lagi Di chapter yang kemarin itu kita klik sesuatu Kliknya jadi tambah banyak Dan dokter yang biasa ngomongin sama kita tentang sesuatu Tentang apapun itu lah ya Itu dia jadi mabuk Dan gue gak tau apakah dia udah bener sekarang disini Ya, kemarin itu sesuai dengan judulnya Kita ngeklik jadi banyak ya Kliklah jadi banyak Aku itu berasal dari referensi meme Tumbuklah, dapet duit aku Kita sekarang main di chapter yang ke-6 ya Ini gue gak tau, gue bener-bener gak tau apa Disini kita udah jam 7 dan kita masih belum bangun Seperti kita masih di dunia mimpi ini ya Ini relaxation room Dan kita Kita pindah suite Ngomong-ngomong tadi bukannya suite F ya Pertama kita di suite F kan ya Gue gak tau apakah kita bakal pindah sampai sana Mungkin ya So ya guys Gue mau ikutin dulu sebelum kita mainin gamenya Jangan lupa buat subscribe ya guys Buat yang belum subscribe Like dan share juga Buat dukung channel ini terus berkembang Dan ya Let's get into the game Kita berarti Sepertinya gak Menurut gue sih Kita gak akan bisa masuk kelas ini ya Karena ini ketutup semua Dan sekarang berarti kita bisa masuk ke Relaxation room Entah ada apa disini Ruang penyembuhan Atau ruang relaksasi That's cool Tapi ngomong-ngomong ini Bukannya kita udah pernah masuk ya Di awal Atau cuma perasaan gue doang Coba perasaan gue doang Atau pintunya pendek banget gak sih Kayak pintunya pendek banget gitu loh Kayak gak mot di kepala Ini Wow That's cool Exitnya tuh karasono Dia bilang exitnya karasono Maksudnya Tadi tuh screennya Tadi tuh screennya Sesat Kayak Kayak jadi Itu gak sih Kayak jadi Kayak error gitu Kalau gue masuk sini ada apa gak deh Ini ada washtuffle Pintunya ini gak bisa dibuka Berarti kita emang gak Gak seharus ada disini ya Ini tuh cerita kayak ruang bioskop gitu gak sih Keren sih ini Gue pengen sih Punya home theater kayak gini guys Ya baru saja itu muncul lagi Itu bukan perasaan gue doang berarti ya Oke Kita langsung masuk kelas ini aja Kita coba nyalain ini Nah My name is Dr. Glenn Pierce Akhirnya mereka nemuin kita lagi ya Dia nyuruh kita lanjutin apapun yang sedang kita lakukan sekarang Dan menghentikan apapun yang kita lakukan setelah kita hilang dari monitornya mereka ya So yeah Gue gak tau sih apa yang sebenernya mereka masuk dengan itu Ini seperti kita udah masuk ke puzzle lagi belum sih Ini suit F Loh suit F itu bukan tempat kita bisa masuk ya Atau jangan-jangan setelah Bentar deh Biasa kan kita Biasa kan kita Ya biasa kita bangun tuh di suit F Terus ini emang Emang pager ini kan Biasanya di pagerin Terus kita bangun sekarang laut sono Apa jangan-jangan sebenernya kita selama ini kita tidur Kita salah kamar guys Sepertinya sih kayak gitu Yaudah lah kita lanjutin aja seperti biasa Kantor yang setiap hari kita lewati Dengan dream soda yang gue juga gak akan mau ngambil Ini kenapa lorongnya gelap Oke lewat apa ini Baru masuk udah jatoh dong Baru juga masuk udah jatoh dong Terus ini ceritanya apaan Cot Tuh ini pintu bisa dibuka gak Gak bisa Cannot Yang ini juga gak bisa dibuka Dan Iya Lampunya sih Oh ini bisa diambil ya Rumah Rumah-rumahan apa ini Wait What Kalau dilihat dari jendelanya sih kayak gak ada apa-apa ya guys Ngomong-ngomong ya Kok ini dalamnya ada sesuatu Oh Oh Berarti kita emang mesti ngegedein rumah ini Let's go my friends Nah Sekarang kita udah masuk ke dalam Nah kan bener kan Berarti emang kita mesti masuk ke dalam sini ya Tapi ini kayak rumahnya kegedein ya guys Berarti gue mesti kecilin dikit Seperti ya Supaya rada proporsional dengan badannya kita Oke This looks good Nah sip Nah Ini kan berarti pas Berarti perspektif disini adalah Karena ini kita melihat dari perspektif orang lain ya Ceritanya ya Mungkin seperti itu maksudnya guys Dari perspektif orang lain tuh Kita melihat diri kita sendiri sebagai apa gitu kan Terus kalau gue keluar lah sini Ya bukannya muter ya Ya ini muter gak sih Terus kalau gue lewat sini maksudnya gimana Eto Nani Bentar deh Ini cerita gue keluar lewat sini Terus Bentar Tadi tuh gue masuk lewat belakang sini ya berarti ya Bukan kok Tapi kita ada di ruangan yang sama kan Oh Mungkin maksudnya Musih dikecil Digedein gak sih Ya ini ada di gedein dikit Pas gue masuk lagi Gue bakalan jadi berukuran kecil Dan gue bisa Masuk ke sono Ya gak sih Gue bisa lompat-lompat ini gak by the way Ya seperti bisa Nice Nah Ya betul Oke Kita udah keluar disini dan Ya ini Ini puzzle mulai musingin sih Karena perspektifnya bukan perspektif Dari sudut pandang kita Tapi dari sudut pandang Si rumahnya ini Ya itu sudut panjangnya objek Sudut panjang Sudut pandangnya objek guys Ini agak-agak musingin emang Terus kenapa nih radio Malah bisa gue ambil Ini fungsinya ini apa Ini bisa gue ambil kan Oh enggak Ini kayak yang stage yang lama sih Contoh ini kenapa ada disini by the way Ini apa maksudnya Kok ada TV kerasa-kerasa gini ya Apakah itu referensi dari yang layar sebelumnya kan Pintu gak bisa dibuka Oke Dan di atas ini gak ada apa-apa Lewat aja kok gitu Kok jadi gelap sih sono Ini apa Halo Nama saya Dr. Glenn Pierce In addition to continuing And discontinuing As mentioned earlier Please also disregard Any unsettling experiences That you may have recently had Everything Should have now reverted To being soothing And therapeutic If this is not the case You may be receiving This message in error What Jadi dia bahasa bilang Kalau sandainya Segala macam pengalaman Yang kita alami di chapter sebelumnya Yaitu dua chapter sebelumnya Yang ada horror-horrornya itu Yang gue sampaikan aja Jumpscare Disini bisa gak nih Wow Ya katanya itu Harusnya sih gak terjadi Katanya sih gitu Dan harusnya kita udah balik lagi Ke apa namanya Soothing dan Relaxing Menenangkan gitu lah intinya ya Kayaknya gue harap aja gitu sih Matamu relaxing pak Kok gue nginjek ini Gue ke strum gak ya Nope Nothing happened Ah Gak seru Kenapa lagi nih Tiba-tiba gerak-gerak dong Oke Kita udah nyampe disini Dan That's nice Ya Matamu relaxing pak Itu gak relaxing by the way Terus Kayak gue denger Kayak suara helikopter gak sih Beneran Bentar Ada apa sih Ini kayaknya ada suara Keresak-keresak Oh Ada kipas guys Terus Gue musti Itu disono kah Ini tuh apa sih Ini tower tuh gak stabil ya Tapi gue gak bisa ngambil dong Ceritanya mesti gue apain gak Ini kipas Oh Gue denger deh suaranya Berarti ini bakal Suaranya bakal jadi gede ya Coba gue Coba gue taruh disini Mungkin kita bakal bisa bikin Towernya tuh tumba kali ya Ya Gak gitu caranya bapak Nah coba kita taruh disini ya Harusnya kipasnya gak Harusnya kipasnya gak jatuh Ya Kipasnya jatuh Towernya juga jatuh Untungnya sih itu gak jatuh juga ya Kalau itu sampai jatuh Kalau Kalau pintu ini sampai jatuh juga Gue ketawa loh Ya elah Dia masih disono dong pintunya Terus gue naik ke sononya Bisa gak Bisa sih harusnya Ah nice Akhirnya bisa kan Nice Oke Gue Gue juga sebenernya puyeng sih Denger suara kipas itu Dia tadi ya Terus Kalau gue keluar disini Kita bakal kelolot mana Di pintu kekecilan dong Terus gue mesti ngapain What 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 Wait What Jadi itu bisa diambil Bentar Jadi itu bisa diambil Yang lainnya gak bisa ya Cuma ini doang gak bisa ya Yaudah lah gue buka ya Kalau gitu Kalau Atau mesti gue gedein kah Kalau gue liat tawas ini Bisa gak liat Liat kecil Nah Nice Berarti ternyata perspektifnya tuh Emang perspektif dari gedungnya ke orangnya guys Bukan dari orang ke gedungnya Ini keren sih konsepnya sih Kalau gue masuk sini ada apa nih sekarang Oke ini kayak kamar mandi gitu gak sih Locker pemandian gitu Terus ini isinya apa Hello My name is Dr. Glenn Pierce And I'd like to read you My favorite inspirational quote By me My favorite inspirational quote By me The worst thing you can do Is focus on negativity It won't spare you From the cage of death The pain of disease The cruelty of time The cold shell of human nature Or the eventual loss of everything You've ever held dear Whatever you do Don't focus on that Gue biing sih sebenarnya quote-nya dia ini Antara berguna dan gak berguna Quot-nya dia itu Dia bilang Kalau seandainya kalian Kalian sebaiknya tuh Intinya tuh gini Kalian jangan berfokus sama hal negatif Yang terjadi dalam hidup kalian Karena kalau seandainya kalian pun terfokus sama itu Kalian cuma bikin hidup kalian stress Dan hal-hal yang hilang dari hidup kalian itu Apa yang kalian sesalkan itu Ya gak ada gitu Tetap gak ada Tetap rusak dan kayak gitu Jadi jangan terfokus sama itu Ya itu antara berguna dan gak berguna Karena emang esensinya seperti itu sih Tapi lucu aja gitu kan Sekedar buat Ya kita having fun Terus kenapa gue masuk ke kolam renang Ceritanya buat apa gitu I don't know Mungkin disini ada pintu Mungkin bisa kita masukin Kalau kita gedein dikit Kegedean Oke pas Harus ya Harusnya pas Dan Ya muat sih Tapi agak pas-pasan gitu Ya yaudahlah Terus kalau gue lewat sini Ceritanya ada Apa Gitu loh What am I supposed to do with this Oh bentar Ini ngomong bisa diambil Dan disitu pintu keluar lah Bentar Tapi pintunya dimana Oh Gue ngerti Berarti kita bakalan balik Berarti kita bakalan balik ke ini ya Kita bakalan naruh ini disono Atau mungkin kita kecilin dikit dulu disini kali ya Kita taruh disini Agak jauhin Seperti kita bisa naruh disitu gak sih Buat Jadi kita langsung taruh Ah Ya betul Kayaknya kita bakalan langsung keluar Di pintu ini That's nice Nah kita langsung ketemu exitnya guys Gue emang pinter Emang pinter Jangan bilang gue liat walkthrough ya Karena gue juga main ini gak pake walkthrough guys Kayaknya kita udah nyampe di ruang yang cukup gede Ini bukannya balik ke tempat awal gak sih sebenernya Tapi tadi udah saving Berarti kita tempat exitnya udah bener kan Sekuasan deh gue lah sini ada apa My name is Dr. Glenn Pierce And I'd like to thank you For triggering every single one of our 823 emergency protocols This will assist us greatly in improving the system for future patients Congratulations Congratulations Anyway You're now headed in the right direction And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly We should be able to initiate the emergency exit protocol shortly Jadi seharusnya beberapa saat lagi kita akan bisa menyelesaikan emergency Apa namanya Menjalankan emergency exit protocol Tapi gue gak ngerti sih emergency exit protocol yang dia maksud tuh apa ya Tapi coba kita masuk kesini dulu Seharusnya ada sesuatu yang menarik sih disini Seharusnya Wait Jadi ini nyambungnya ke sebelah sini ya Kalau seharusnya dia nyambungnya ke sebelah sini Berarti tinggal gue taruh disono dong Bisa gak sih Tinggal gue taruh di atas sini gak Atau mungkin kalau seharusnya gue masuk sini Gue bakalan jadi gede gitu kan I see betul Berarti kalau seharusnya gue masuk sini Berarti kalau gue masuk sini Gue bakalan jadi gede guys Let's try Nah Terus berarti ini bisa gue taruh di atas sini dong Ya gak sih Coba dulu ya Kita kecil Terlalu kecil sih Ya tapi ya gak apa-apalah Bisa-bisa Nah Gue gak tau udah tuh apa yang terjadi Tapi pokoknya ya udah Coba kita masuk ke yang dalam sini Nah Oke kita masuk ke Seperti meja catur ya ini Waduh Gila kita udah kayak Apex Legends gak sih Itu perasaan gue dong Atau sebenernya kekecilan ya ini ya Gue naruhnya ya Ya udahlah Tapi ini sumpah jauh banget sih Terus apa yang bisa gue ambil gak disini Tadi sih ada Sebenernya ada ini yang bisa gue ambil Tapi gue gak tau apakah Gue bener-bener harus ngambil ini Coba gue taruh disini mungkin Ngeeng Oke that's too big Sampai dia lama gitu gak tuh turunnya Ya kan kegedean Nah Kayaknya ini ukuran udah cukup bener harusnya Enggak Guanya kekecilan Jangan Jadi kurcaci dong gue Nah Pas Perspektifnya enak gitu kan Terus ya 5-6 dreams Is the absolute limit What's the emergency protocol To the emergency protocol Function overloading CTT Volume of cuboid Long volume Gue gak ngerti Dari sebenernya apa sih maksudnya Jujur gue gak nangkep sih ini Maksudnya apa Tapi iya Perspektif puzzle dari yang kali ini kita mainin guys Itu adalah dari gedung ke orangnya Jadi bukan dari orang ke Dari orang ke puzzle Apa ini Meeting for cardboard lovers association November 22 association clubhouse Oh Gue Gue gak gak ngerti sih Dari maksud Dari maksud ini Jadi itu sebenernya mungkin kita Sedang melihat dunia Dari mata seekor kucing Seekor hewan gitu Intinya sih hewan kecil Gimana sih rasanya Kalau sandai kita ngeliat Dari perspektif sudut pandang mereka gitu Tapi keren sih ini Gue 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 suka banget sama konsep-konsep yang unik Keren sih Keren 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 banget ya Jadi gue gak tau ini level Selanjutnya level apa So ya guys Kalau kalian suka sama video kali ini Dan gimana cara gue nyesain puzzle Dan cerita Dan apa yang gue dapetin secara Secara teori Dan cerita-cerita yang Gue kasih ke kalian Jangan lupa buat like Share ke temen-temen kalian Dan subscribe juga ya guys Buat yang belum subscribe Dan ya kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you for watching Stay tuned Happy gaming Bye bye Sub indo by broth3rmax